Saya kasih tau ke suami kamu Bahwa Alisa adalah anak kandung kamu Yang kamu jadiin ART di rumah kamu sendiri Mana sih itu orang? Belum nongol juga sampai sekarang Halo sayang Gimana kabar kamu? Semoga kabarnya baik-baik aja ya Gak usah abas-abas Yaudah kalau gitu Langsung aja Mana uangnya? Saya udah siap Saya udah siap Agus Tapi sebelum kamu terima uangnya Kamu harus kasih tau ke saya Dimana Alisa dan Bu Ito berada Dimana Alisa dan Bu Ito berada Ya pokoknya Jalan Tulip 2 Kontrakan petang Ingat aja ya Apa jaminannya kok kamu gak akan boongin? Sekarang apa untungnya saya boong sama kamu? Bani Buat saya Kamu itu Kamu itu ATM berjalan Jadi kalau saya gak punya uang Uang saya habis Saya pasti bakal cari kamu lagi Saya pasti bakal minta uang lagi sama kamu Ya jadi buat apa saya main-main sama kamu Saya nipu kamu? Asal Kamu juga jangan boongin saya Dan kamu harus menurut apa kata saya Apakah Apakah Maafnya Saya gak bisa lama-lama temenin kamu disini Gak ada yang juga minta kamu temenin saya disini Iya juga sih Oh iya Cuma mau ingetin aja Kamu siapin uang yang banyaknya Kamu siapin uang yang banyaknya Soalnya saya mau kasih kecutan yang lain buat kamu Kamu tuh jangan macem-macem ya Jekan Kamu pikir saya takut sama kamu Iya Emang sih kamu gak takut sama saya Tapi kalau sama suami kamu gimana? Apalagi saya bongkar rahasia kamu Saya bongkar masalah kamu Saya bongkar masalah kamu Saya bongkar siapa kamu yang sebenarnya gak tau Saya kasih tau ke suami kamu Saya kasih tau ke suami kamu Bahwa Alisa adalah anak kandung kamu Yang kamu jadiin ART di rumah kamu sendiri Aku gak keberatan kasih uang kejakan Karena aku emang harus ketemu sama Alisa Karena aku emang harus ketemu sama Alisa Mendingan aku temuin Alisa sekarang Aku harus segera cross check ke Alisa Siapa istrinya mas Doni yang Alisa tulis di diary Itu kan mobilnya Rani Haris ngapain coba dia disini Jangan-jangan Ini Nenek kenapa kok Dari tadi keliatan ketakutannya gitu Nenek masih kepikiran Yang kemarin datang kesini Alisa Apa sebaiknya Kita cari kontrakan yang lain aja ya Mau jaga-jaga Nenek lewat parno Apa itu parno Parno itu ketakutan berlebihan Dan gak percaya sama orang lain Misalnya Nenek gak percaya sama Buna Nunung Nenek memang takut Buna Nunung ngaduh ke ibu kamu Kalau aku masih percaya sama Buna Nunung Buna Nunung gak akan ngasih tau alamat kita Dan Buna Nunung pasti gak akan hianatin kita lagi Semoga begitu ya Iya Amin 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 Terima kasih.